Selamat datang di channel kami. Beberapa berita sepak bola terbaru akan tersaji. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe untuk selalu mendapatkan info terbaru. Bali United resmi rekrut Diego Asis. Seperti diketahui sebelumnya, dua pilar asing Bali United, Breno Uri dan Melvin Pladje, tengah dipinjamkan ke klub lain selama masa penantian Liga 1 2021. Untuk mengisi kekosongan slot pemain asing itu, Serdadu Tridatu langsung merekrut pilar asing baru, yakni Diego Asis Figueiredo, gelandang asal Brazil yang musim 2019 lalu membela Madura United. Setelah satu tahun menganggur, Diego Asis resmi menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu untuk menyambut musim 2021. Usai bergabung, Diego Asis memasang target yang serius bersama kampion Liga 1 2019 tersebut. Ya, saya sangat senang bisa menjadi bagian dari Bali United. Ini tim yang besar dan bagus, ucap Diego di lansir bolasport.com dari laman resmi klub. Saya percaya bisa banyak membantu tim ini. Terima kasih Bali United membuka peluang untuk bisa bergabung dan saya sangat senang, ungkap Diego. Target saya selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim bahkan bisa juara. Saya ingin membawa tim ini meraih juara piala AFC dan Liga 1 tahun ini, harap Diego. Rencananya, Diego sudah bisa bergabung dalam latihan tim pada awal Februari ini. Bali United juga telah menyusun rancangan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan para pemain dan ofisial tim. Kepolisian sudah beri lampu hijau kompetisi Liga 1 2021. Hal ini disampaikan oleh Baitelkampolri Kombes Polgudi Sajidin, yang mengatakan bahwa pihaknya telah memberi lampu hijau terkait kompetisi Liga 1 2021. Kombes Polgudi Sajidin mengatakan bahwa ia mendapat informasi dari Asobska Polri Imam Subianto yang menyatakan bahwa terkait kegiatan Liga 1 kemungkinan bisa dilaksanakan. Ditambah lagi ia sudah mendengar dan menyimak bahwa banyak kesepakatan yang dibuat dari Satgas COVID-19 ke Menpora, KONI, dan cabur bahwa protokol kesehatannya akan dijaga dengan ketat. Ini akan kami bahas, jadi dari pihak Polri saat ini saya dapat informasi untuk sepak bola tanpa penonton itu bisa dilaksanakan. Kata Budi Sajidin. Aji Santoso Apresiasi PSSI Terkait Lampu Hijau Dari Kepolisian Kabar Kepolisian Republik Indonesia sudah memberikan Lampu Hijau kepada PSSI untuk menggunirkan kompetisi musim 2021, disambut dengan senang oleh pelatih persebaya Surabaya, Aji Santoso. Pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut sudah-sidak sabar untuk segera menangani tim lagi. Ya, tentunya senang ya sebagai insan sepak bola sudah lama menginginkan kompetisi ini bergulir kembali, kata Aji Santoso kepada bola.net. Dengan adanya Lampu Hijau tersebut, maka usaha federasi harus diapresiasi. Karena mereka sudah berjuang untuk mendapatkan izin, kita harus mengapresiasi semua usaha yang dilakukan oleh para pengurus PSSI, yang bertemu dengan pihak kepolisian akhirnya kepolisian memberikan izin, lanjut Aji. Kita juga mengapresiasi dengan jajaran kepolisian, tambah mantan pelatih Persela Langongan dan Arema FC tersebut. Persebaya Surabaya bersiap cari pemain asing baru. Persebaya Surabaya kehilangan empat pemain asing akibat ketidakpastian kompetisi di tengah pandemi COVID-19. Tiga pemain mengundurkan diri dan satu pemain kontraknya berakhir. Kondisi itu tentu menjadi pemikiran tersendiri bagi Aji Santoso. Dia mulai bersiap untuk mencari penggantinya dengan cara menjalin komunikasi ke beberapa agen pemain. Saya sudah sampaikan ke manajemen kalau saya selalu komunikasi dengan agen untuk persiapan mencari pemain asing, kata Aji Santoso kepada bola.net. Sebelumnya, Aji Santoso sudah bertemu dengan manajemen untuk membahas langkah-langkah mengantisipasi kelanjutan kompetisi. Mereka juga membahas komposisi skuad. Namun, Aji Santoso belum bisa berbicara terlalu jauh terkait komposisi pemain asing nantinya. Apakah akan sama dengan musim 2020 atau tidak? Kita lihat dulu nanti. Saya belum bisa bicara terlalu jauh. Tanda semantan pelatih Persela Langongan tersebut. Musim lalu Persebaya tidak menggunakan back asing. Slot pemain impor hanya diisi dengan posisi gelandang dan penyerang. Demikian berita sepak bola hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!